Hai TV sudah setat Hai Mari kita lihat sekarang sudah tampil raster Selamat datang kembali di channel ini sahabat YouTube kali ini akan saya service TV LG 21 intrasin dengan kerusakan layar gelap tak ada raster maupun SD ya lebih jelasnya kita simak saya nyalakan Oke TV saya start lampu berdup ya tidak ada tampilan sama sekali Oke asal saya bongkar saja silahkan subscribe dan like video ini untuk yang belum subscribe nyalakan loncengnya biar tak ketinggalan update video terbaru di channel ini Oke sahabat YouTube Mari kita simak saya coba kembali dan ternyata pipek ini sudah voucher hingga terlihat HP ya Oke langsung saja saya akan menggantikan pipek ini saya lepas terlebih dahulu mesinnya dan selanjutnya akan saya ganti pipek TV ini dengan yang yang baru dikarenakan dan memungkinkan lagi di sejga maka memungkinkan lagi merata haram selamat menikmati untuk proses pelepasan playbacknya sudah selesai dan ini playback penggantinya saya sudah siapkan ini langsung saya akan pasang saja oh ya sahabat youtube ini untuk seri playback tvlg 21 in stream ya serinya bsc25 n0329 oke saya lanjut proses pemasangan playback penggantinya silakan saya sampai selesai jangan lupa like video ini dan subscribe atau yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan loncengnya biar nanti ada notifikasi apabila saya mengupload konten video terbaru di channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan sudah selesai pemasangan pengganti playbagnya dan selanjutnya akan saya coba apakah dengan penggantian playbag ini layar TV ini bisa menyala tidak seperti tadi gelap tak ada gambar tak ada raster saya pasang terlebih dahulu sukat kabel-kabelnya Oke sudah selesai selanjutnya akan saya nyalakan kali kita lihat bersama Oke saya tancapkan ke AC TV sudah setat Mari kita lihat masih juga gelap ya Coba saya putar VR screen nya oke sekarang sudah tampil raster selanjutnya akan saya coba untuk memberi input gambar di bagian AV input pakai TV ini tidak normal sekarang kita lihat saya pindahkan ke mode AV terlebih dahulu dan gambar pun sudah tampil ke sahabat YouTube semua berarti TV ini sudah normal jadi kerusakan TV ini penyebabnya adalah laypek yang sudah termakan sia saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat sampai bertemu kembali di lain kesempatan dan dukungan Anda di sini dan dukungan Anda di sini terima kasih sudah menonton! terima kasih! dan sampai jumpa di video ini